Intro Mengejutkan, kapol restabes Palembang turun langsung gerebek tempat pengoplosan minyak di Palembang. Palembang, sindosumsel.com, pol restabes Palembang gerebek tempat pengoplosan solar di Jalan Hasarkowi, Selurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang yang menimbun 10 ton liter minyak dari pantauan media di lokasi kejadian, Senin, tanggal 28 November tahun 2022, kapol restabes Palembang turun langsung ke TKP didampingi dengan kasat reskrim pol restabes Palembang Kompol Haris Dinzah, menggunakan pakaian dinas dan dibantu oleh anggota satres krim pol restabes lainnya. Mereka langsung mendorong masuk dan menangkap basah para pelaku yang saat itu sedang melakukan aktivitas pengoplosan, dengan sigap keempat pelaku tersebut langsung diringkus dan dibawa ke pol restabes Palembang. Sementara itu di lokasi kejadian terlihat jelas puluhan drum berisikan minyak kotor dan solar asli yang digunakan para pelaku untuk mengoplos minyak jenis solar tersebut. Jadi minyak yang kotor tersebut sudah mereka campurkan dengan bleaching dan beberapa bahan kimia sehingga jadilah solar oplosan, ujar kapol restabes Palembang Kombes Pol Mohamad Ngajib kepada wartawan. Ia mengungkapkan bila butuh waktu seminggu untuk mengungkap minyak ilagal tersebut, mereka ini membeli minyak kotornya masih di wilayah kota Palembang, dan masih kami cari tahu kemana arah distribusi serta penjualannya di mana berapa. Katanya, hingga kini tempat tersebut sudah diberi garis polisi dan keempat pelaku digiring ke pol restabes Palembang untuk dilakukan pendalaman. Dari kotor, setengah bersih, dari kotor, lanjut begini lama-lama jadi bersih setelah di bleaching. Nah ini yang hasil oplosan, jadi lakon oleh tekan. Solar, solar, kemudian dicampur, dengan solarian, dengan bleaching, nah kemudian Kotor, kemudian dilakukan pencampuran dengan bahan kimia, bahan kimia bleaching, nah kemudian setelah itu, baru masuk ke drum yang bersih disini. Nah sehingga ini tentunya, karena bukan bahan yang aslinya, pastinya akan merusak dan jatuhkan. Nah kalau minyak kotor ini asalnya dari wilayah di luar daripada Palembang. Bang, mungkin untuk operasi trilling, bang, tegaskan lagi bang, untuk operasi trilling ini bang, kepada para pelaku-pelaku penimbun minyak mungkin bang. Tentunya kita akan melanjutkan proses penyelidikan untuk mengukur kasus yang lain terkait dengan operasi trilling ini. Kita akan nintak tegas semua penyalahgunaan daripada BPM. Ada berapa orang tadi? Yang kita amankan ada empat hari ini. Nah tentunya kita akan terapkan pasal 53 undang-undang minyak dan gas bumi. Pada jaman 6 tahun.